Muserembang Kelurahan Bailang Kecamatan Bunakin digelar tadi siang Kamis 14 Januari 2020 di kantor Lura Bailang. Muserembang ini dihadiri oleh Bapak Litbang Manado, Pemerintah Kecamatan Bunakin, Pemerintah Kelurahan, Perangkat Kelurahan, Kepala Lingkungan, dan Toko-toko Masyarakat di Kelurahan Bailang. Camat Bunakin Boike Pandian dalam sembutannya mengatakan Muserembang tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya tahun 2020 merupakan tahun kedua di mana Kelurahan mendapatkan dana Kelurahan yang besarannya naik dari Rp371 juta pada tahun lalu sekarang menjadi Rp431 juta ungkapnya. Pandian juga menyentil, pemerintah Kota Manado telah menaikkan dana duka yang sebelumnya Rp2,5 juta kini menjadi Rp5 juta. Sehingga secara partisipasi melaksanakan ini forum ini, forum ini merupakan forum tahunan yang dilaksanakan setiap tahun dalam awal bulan tahun yang berjalan. Macam ini bulan Januari, Tora akan membahas untuk musulat tahun 2021. Karena pertama di tahun 2019, itu tahun yang lalu sudah melaksanakan, itu nanti diberikan oleh Pak Ura. Di tahun 2021 ini ya, Bapak Ibu akan usulkan sesuai dengan usulan yang ada di tingkat lingkungan. Ini, musrepang ini agak berbeda dari Ketua-Ketua, musrepang ini ada di Pemblis. Akan juga, Tora menyesyawara tentang dankil, dana kelurahan. Dana kelurahan ini, untuk kelurahan, mulai dari, untuk Ketua-Ketua, tahun 2019. Tahu, tingkat nasional, sudah tidak. Yang biasa, dana desa, dana desa selama, 3-4 tahun berlaku. Sehingga, dari, ya, 7.000 per ribu desa, ada 900 kepala desa, so, masuk di Brodeo. So, ditahan. Karena, ya, Ibu Menteri Keuangan bilang, orang-orang salah gunakan, so. Ada yang gunakan kesewa kawin anak, ada yang gunakan bilik, truk, atau mobil apa-apa. Karena, dana desa itu, dia seolah-olah 1,1 M lebih. Torang ini, ada peningkatan dari 371. Dia menjadi, 371 menjadi 431 setiap. Ambil 432 di tahun 2020. Karena itu, ini, bagi kami, ini satu anugerah, ya. Ini satu berkat, Tuhan, ya. Untuk wilayah, untuk kelurahan, untuk lingkungan. Karena itu, ketika kita membahas, ya, membahas, itu baku-abit biasa. Tunggu-tunggu, baku-abit itu biasa. Tetapi, jangan orang jadi retak, karena pertemuan, musyawara. Seperti itu, dong. Sampai ke luar, kami senyap waktu bicara, sebuah muspe, ya, karena nyata iku mau musulat. Semua musulat ditahu. Kalau nyata iku ditahu, ini, masih ada tahun dahan, dong. Ada yang dana dari kota Manado, ada yang dana dari provinsi, ada dana datang, macam ini, kita lihat, dana datang. Normalisasi untuk sungai, baiklah. Ini ada keluar dari tahun 2020. Nanti dijasahkan oleh ibu dari Bapak Lipa. Kita orang bersyukur. Jadi, kita orang mampu memilai, ini, kita lihat, ada sembilan item ini, ya. Formal, eh, lembaran yang kita orang sudah terima ini, kita orang tinggalnya ini, sudah, ya, kesepakatan dari tiap-tiap lingkungan. Karena itu, kalau boleh, supaya dia tertip jalannya ke Serepang ini, kita orang mengacu di sini. Tuh, berita sekecilan. Tahun 2020 ini, dana, duka, dia sepencapai 5 juta. 5 juta. Itu terhitung mulai tanggal 1, Januari 2020. Dan aduk dari Kota Menado, itu, sudah menjadi 5 juta. Jadi, ketika ditimpat, di dalam acara itu, akan langsung diserangkan. Ya, kepala-pala lebih proaktif, karena turun jemput bola. lalu turun jemput bola. dana, Bapak Wali Kota Menado, Bapak Wakil Wali Kota Menado. Ini, ya, selama tahun 2020 ini. Baru-baru, memang, ya, Desember, masa Januari, banyak yang mati. bukan cuma 10 dalam satu bulan. Dia sampai 12, sampai 15, dalam satu bulan. Karena, pertama, mati karena kecelakaan, di jalan, apakah roda dua, maupun roda empat, kedua, dia mati karena makanan. Tuh? Karena makan sedap. senyata cerdas, memilih makanan, sebagai bagian. Tidak apa? Dan, dengan tambah, kematian-kematian sakti yang lain. Marcel Kau, Kompak.id, melaporkan dari Bailang. Sampai jumpa.